Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memperlihatkan proses pemesanan PCB atau cetak PCB di JLCPCB. Untuk memesan atau mencetak PCB, tentu saja Anda harus sudah mempunyai desain PCB yang ingin Anda cetak. Anda boleh mendesain PCB dengan menggunakan Eagle, ProTel, atau software desain PCB lainnya. Yang terpenting, silakan buat desain PCB dalam format atau dengan output berupa file gerber. Disini saya telah memiliki 3 buah desain PCB yang telah saya proses ke dalam format gerber. Pada ketiga desain PCB ini, ada sejumlah file yang menjadi bagian dari file gerber masing-masing desain PCB. Seperti yang ini misalnya, di dalamnya ada beberapa file. Demikian pula desain PCB yang ini. Di dalamnya ada beberapa bagian file gerber PCB. Dan desain yang ketiga, ini juga sama berisi bagian-bagian file gerber. Gabungkan atau kompres masing-masing file desain tersebut, Dengan menggunakan aplikasi yang diperuntukkan untuk kompresi file. Seperti misalnya WinJip, WinRar, 7-Jip, dan aplikasi kompresor lainnya. Disini, saya memiliki 3 buah file desain PCB atau file gerber yang sudah saya kompres. Dan siap untuk dikirim atau di-upload ke JLCPCB. Selanjutnya, kita buka situs JLCPCB. Jika sudah memiliki account atau sudah register, Silakan klik tombol login. Kemudian, klik tombol sign in. Masukkan username atau email Anda. Lalu isikan password login Anda. Jangan lupa, checklist ini. Lalu klik tombol login. Di sini, sebenarnya kita sudah disambut dengan POM pemesanan. Akan tetapi, saya lebih suka untuk menggunakan POM yang berikut ini. Kita klik menu Order Now. Di sini, kita akan mulai proses pemesanan PCB. Klik tombol ini untuk mengirim atau mengupload file desain PCB yang mau di-order. Yang ini, file gerber yang sebelumnya sudah kita persiapkan tadi. Kita cari file-nya. Jika sudah ketemu, klik dua kali atau open. Tunggu hingga proses upload ini selesai. Saya bermaksud memesan PCB double layer. Nah, ini adalah preview desain PCB yang akan kita pesan. Di sebelah kiri, yang ini. Ini adalah tampilan layar atas. Dan yang di sebelah kanan adalah layar bawahnya. Jika sudah terlihat seperti ini, artinya file desain kita dapat diproses lebih lanjut. Langkah selanjutnya, setelah desain PCB berhasil kita upload, kita tinggal memilih atau mengisi kolom-kolom yang ada di sini. Ini adalah pilihan layarnya. Sudah otomatis terdeteksi dua layer. Demikian juga dengan ukurannya. Atau panjang dan lebarnya juga sudah terdeteksi secara otomatis. Jumlah PCB yang ingin dipesan, tinggal dipilih di kolom ini. Hal-hal lainnya boleh Anda abaikan dulu. Kecuali jika Anda ingin memesan PCB dengan spesifikasi selain pilihan default yang sudah disediakan. Misalnya, untuk pilihan warna, jika Anda menginginkan PCB berwarna merah, maka klik pilihan ini. Tapi kali ini saya ingin memesan PCB dengan warna hijau, maka saya pilih opsi yang ini. Jika Anda memesan PCB sebanyak 5 buah, maka di sini akan muncul informasi biayanya. Dan ini informasi atau pilihan durasi pengerjaan. Kemudian ini estimasi berat dari PCB yang kita pesan. Sekarang kita coba ubah jumlahnya menjadi 10 buah. Terlihat biayanya berubah menjadi 5 dolar. Dan beratnya di sini terlihat menjadi 120 gram. Kemudian di bagian ini ada informasi estimasi biaya pengiriman. Biaya pengiriman dihitung berdasarkan berat dan pilihan jasa pengiriman tentu saja. Misalnya, jika kita pakai DHL, biaya ongkos kirimnya 14,80 dolar. Jika pakai PDX, maka biayanya 13,62 dolar. Dan jika kita pilih yang ini, pihak pos ini masuknya, maka biayanya 5,84 dolar. Perhatikan estimasi lama pengiriman. Jika menggunakan DHL, maka lama pengirimannya sekitar 4 atau 6 hari kerja. Kemudian jika kita pakai PDX, maka lama pengirimannya sekitar 5 sampai 8 hari kerja. Dan jika menggunakan registrate email atau POS, maka estimasi lama pengirimannya sekitar 20 sampai 40 hari kerja. Nah, kali ini kita akan menggunakan jasa kurir DHL. Selanjutnya, pesanan kita, kita masukkan ke keranjang belanja. Maka kita klik tombol yang ini. Ini adalah keranjang belanja kita. Di sini terlihat ada satu item pesanan. Jika ingin menambah pesanan PCB dengan desain berikutnya, maka kita klik tombol ini. Lalu lakukan proses seperti pesanan pertama tadi, klik tombol ini untuk mengupload file desain berikutnya, atau file gerber tadi. Nah, desain PCB yang ini kebetulan bentuknya bulat seperti ini. Seperti donat. Ini layar atasnya, dan ini layar bawahnya. Lalu dimensinya ini 66 x 66 mm. Jumlah yang saya pesan hanya 5 piece saja atau 5 buah saja. Biayanya terlihat sebesar 2 dolar. Lalu kita masukkan lagi ke keranjang belanja dengan mengklik tombol ini. Sekarang di keranjang belanja kita ada 2 item pesanan PCB. Selanjutnya akan kita tambahkan lagi PCB ketiga. Maka kita klik tombol add item ini lagi kita upload lagi file desainnya dan kita tunggu lagi hingga proses upload selesai. Oke, yang ini akan kita pesan sebanyak 10 piece atau 10 buah. Masih 2 layer, ini layer atas dan ini layer bawahnya. Selanjutnya kita masukkan ke keranjang belanja. Sekarang ketiga desain PCB sudah masuk ke keranjang belanja. Kita cek lagi jumlah pesanan masing-masing PCB. Yang ini biayanya 5 dolar untuk 10 piece. Yang ini 5 piece, biayanya 2 dolar. Dan yang ini 10 piece, biayanya 5 dolar. Jadi subtotalnya adalah 7 dolar. Eh maaf, yang ini belum kita cek list. Oke, kita cek list. Oke, sekarang subtotalnya adalah 12 dolar. Jika sudah yakin dengan jumlah pesanan, selanjutnya kita tinggal cek out dengan mengklik tombol ini. Ini adalah alamat pengiriman. Alamat ini diambil dari data alamat yang Anda masukkan pada saat proses registrasi. Jika Anda ingin merubah alamat, maka bisa di edit dengan mengklik tombol ini. Kemudian Anda isi data alamat Anda. Selanjutnya, jika alamat tagihan atau invoice-nya sama dengan alamat pengiriman, maka Anda pilih opsion ini. Selanjutnya, kita klik tombol continue untuk melanjutkan. Seperti sudah disinggung sebelumnya, di sini ada pilihan kurir pengiriman. Dan saya akan menggunakan jasa kurir DHL. Klik lagi tombol continue. Pada proses submit order, Anda klik opsion ini. Artinya Anda akan langsung membayar tanpa menunggu proses review. Oke. Selanjutnya, klik submit order. Pada halaman ini, di sebelah kanan, terlihat total biaya yang harus kita bayarkan. Ini biaya pembuatan PCB, 12 dolar. Dan biaya pengirimannya, 18,80 dolar. Jadi totalnya, 30,80 dolar. Kita bisa membayar biaya pemesanan ini dengan transfer bank, kartu kredit, atau Paypal. Dan kali ini, kita akan memilih untuk menggunakan Paypal. Selanjutnya, kita proses pembayarannya dengan mengklik tombol Pay ini. Kita selanjutnya akan dibawa secara otomatis ke akun Paypal kita. Silakan login ke akun Paypal tersebut. Nanti, jika saldo Paypal Anda tersedia, maka saldo tersebut akan otomatis terpotong untuk biaya pemesanan PCB ini. Jika sudah menyelesaikan pembayaran untuk pemesanan PCB, maka selanjutnya kita tinggal menunggu kiriman PCB yang kita pesan tersebut. Jika ingin memantau proses pesanan PCB, kita bisa melihat progresnya dengan cara mengakses history order kita. Klik menu ini. Kemudian melihat progres masing-masing dari proses pesanan PCB kita. Video ini saya buat setelah proses selesai, sehingga kita dapat melihat statusnya sebagai berikut. Di sini terlihat, tanggal 9 Desember 2020, pukul 20, pukul 8 malam, PCB kita sudah mulai proses pengerjaan. Tahap demi tahapnya digambarkan seperti ini. Proses produksi PCB kita selesai pada tanggal 11 Desember 2020, pukul 11 siang. Selanjutnya PCB dipersiapkan untuk dikirim dan tinggal menunggu pick up oleh pihak kurir. Lalu pada tanggal 13 paket tersebut dipick up atau menunggu pick up dari pihak kurir. Kebetulan hari itu hari Minggu, jadi kita maklum kemungkinan nanti baru dipick up pada hari Senin, tanggal 14. Artinya kurang lebih 2 hari kerja. Sekarang kita lihat pada sistem tracking DHL. Kita copy dulu nomor trackingnya, lalu kita buka situs DHL. Masukkan kode trackingnya di sebelah sini. Klik track untuk mulai proses tracking. Nah ini, kalau menurut history log dari DHL. Tanggal 14 di pick up. Kemudian tanggal 15 sudah sampai di Jakarta. Proses clear-nya berjalan lancar, karena ini termasuk barang aman. Apalagi polomenya juga tidak terlalu besar. Kemudian tanggal 16 paket sudah diantarkan dan sudah sampai ke tangan saya yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih banyak. Selanjutnya, kita akan melakukan Unboxing alias Mesek Paket. Di sini terlebih dahulu saya ingin menunjukkan beberapa informasi berkenaan kemasan paket yang diterima. Ini adalah label pengirimannya berisi informasi data pengirim dan penerimanya. Di sini terlihat volume atau berat paket, yakni terhitung 0,4 kg. Kemudian di bagian belakang ada Commercial Invoice yang sekaligus berfungsi untuk deklarasi isi paket. Sekarang akan kita buka kemasannya. Ini komersial invoice atau kwetansi pembelian PCB yang kita lakukan. Mudah-mudahan dapat dilihat dengan cukup jelas supaya teman-teman dapat melihat hardcopy invoice-nya. Inilah box atau kemasan paket PCB kita. Dari kemasannya terlihat sangat profesional. Inilah yang saya sedihkan jika kita bandingkan dengan mencetak PCB di vendor lokal, yang kadang mengemasnya dengan asal-asalan. Saya pernah memesan PCB dari vendor lokal yang kemudian dikirim dengan kemasan berupa bungkusan koran, jadi dibungkus pakai koran yang diuntel-untel gitu. Ini merupakan kemasan PCB pertama, dibungkus pakai bubble wrap dan dipakum, sehingga sangat aman dari kerusakan saat pengiriman. Yang ini dikemas pakai plastik bag tebal yang juga dipakum. Saya sengaja menyebut masalah kemasan, karena buat saya, bentuk kemasan akan menggambarkan keseriusan mereka dalam melayani customer-nya. Kita buka satu persatu. PCB yang ini saya pesan sebanyak 5 piece. Sekarang kita buka kemasan kedua. Yang ini saya pesan sebanyak 10 piece. Saya sungguh menyukai produk ini. Kelihatan sangat rapi, sangat halus. Selanjutnya kita buka kemasan ketiga. Ini merupakan PCB berbentuk bulat yang saya pesan sebanyak 10 piece. Bentuknya seperti donat. Dan lihat, bulatnya begitu sempurna. Saya ingin sedikit membandingkan dengan PCB yang saya pesan sebelumnya. PCB yang ini mirip dengan PCB yang saya pesan pada video ini. Bedanya, PCB ini dicetak dengan lengkap berikut nama-nama komponen. Karena satu alasan, untuk pesanan kali ini saya hilangkan nama-nama komponennya. Ini PCB donat yang baru dipesan. Kita lihat secara lebih detail. Pada PCB ini, saya memang meminta pihak JLC untuk tidak mencetak nama-nama komponen. Ini layer atasnya. Beberapa komponen, penempatannya dikondisikan mengikuti bentuk PCB yang bulat ini. Jadi agak miring-miring gitu. PCB ini memiliki ketebalan 1,6 mm. Perhatikan warna PCB ini. Begitu cantik dan mulus. Kemudian kita lihat PCB berikutnya. Oh iya, saya juga ingin memperlihatkan salah satu PCB yang juga saya pesan dari JLC. Yang ini ukurannya lebih kecil. PCB ini memiliki jalur-jalur yang lebih kecil, namun tidak ada satupun yang cacat. Dalam hal ini saya ingin menegaskan, sehalus apapun jalur yang Anda buat, JLC PCB mampu mengerjakannya. Untuk PCB yang lebih besar, saya memiliki sampel yang ini. Entah sudah berapa banyak saya memesan PCB ini. Tidak ada satupun cacat yang saya temukan. Semuanya begitu presisi dan berfungsi sebagaimana mestinya. Anda tidak usah was-was atau khawatir, jika track atau jalur yang Anda buat tidak terkoneksi misalnya. Video ini bukan pesanan atau endorse. Saya membuatnya betul-betul dalam rangka membantu rekan-rekan yang ingin memesan PCB di JLC PCB, terutama bagi mereka yang memang sama sekali belum pernah memesan PCB di JLC PCB. Untuk kepentingan prototipe maupun mass product, menurut saya JLC PCB betul-betul dapat diandalkan. Setiap kali memesan PCB di sana, dari mulai memesan hingga saya terima, waktu yang dibutuhkan rata-rata hanya 6-7 hari. Atau jika Anda membutuhkan PCB secara mendesak, ingin segera selesai maksudnya, di JLC PCB ada layanan semacam layanan ekspres dengan biaya ekstra tentunya. Tapi tentu itu tidak masalah, terutama jika Anda membutuhkan PCB secara urgen. Saya sangat berharap sekali ada vendor lokal yang mampu membuat PCB berkualitas seperti di JLC PCB, dengan durasi pengerjaan yang cepat dan dengan harga yang hemat. Demikian video ini dibuat dan disajikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam noprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.